Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusutuntas dan mencari dalang penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran. APPSI menilai perbuatan para pelaku telah menyebabkan kelangkaan dan pelambungan harga tinggi minyak goreng di pasaran. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusutuntas dan mencari dalang penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Muhammad Muji Burohman mengatakan, setelah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Berinisial IWW ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus korupsi pemberian izin ekspor crude pump oil CPO atau minyak sawit oleh Kejaksaan Agung pada selasa 19 April, kasus kelangkaan minyak goreng ini harus diusutuntas. Iya, itu tentu harus diusutuntas. Dan saya kok sepertinya gini, jadi ini kan baru dugaan yang kemarin itu ekspor bahwa kemudian Dirjen itu mendapatkan gratifikasi oleh perusahaan pengekspor. Muhammad Muji Burohman menuturkan, sejak awal adanya kelangkaan minyak goreng, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia sudah mengendus adanya pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah yang telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk masyarakat. Namun minyak goreng tetap langka di pasaran. Muji meminta kepada penegak hukum untuk memberi hukuman berat bagi para pelaku karena telah menyebabkan kelangkaan dan pelambungan harga tinggi minyak goreng di pasaran sejak Januari sampai Maret 2022. Tiga tersangka lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial SMA, MPT, dan PT. Mereka berasal dari pihak swasta. Penetapan tersangka merupakan buntut dari proses penyidikan oleh Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus atau jampitsus terkait kelangkaan dan pelambungan harga minyak goreng tak wajar di masyarakat. Perbuatan para tersangka melanggar pasar 54 ayat 1A dan ayat 2A, 2B, 2E, dan 2F. Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Sampai saat ini Kejaksaan Agung masih terus melakukan penyidikan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi serta pendalaman 519 dokumen izin ekspor. Dito Rosito Garuda TV melaporkan.